Lalu akan menikmati kemarin yang menikmati kemarin yang menikmati. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan perempuan rakyat atau gempur menggelar aksi damai di Jalan Veteran Kota Malang pada selasa pagi tadi. Aksi damai ini dilakukan bertepatan pada tanggal 8 Maret yang diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia atau International Working Women's Day. Pelaksanaan aksi ini juga dilakukan dengan tertib dan dijaga oleh pihak kepolisian dari Polresta Malang Kota. Sebanyak 22 tuntutan digaungkan dalam aksi ini. Beberapa di antaranya seperti menuntut agar mengesahkan RUU PKS dan RUU PRT mentuntaskan semua kasus pelanggaran HAM, membebaskan Victor Yelimo, serta menolak kebijakan G20. Berta selaku koordinator aksi menjelaskan bahwa tuntutan untuk menolak kebijakan G20 ini didasarkan pada penguasaan-penguasaan lahan rakyat yang terus digerus, seperti yang terjadi pada desa Wadas dan wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, Berta juga berharap agar kedepannya banyak perempuan yang akan berjuang bersama, agar setiap tuntutan terkait kesetaraan gender dapat menjadi prioritas utama. Kita ketahui bersama bahwa bawasannya hari ini negara-negara imperialis Amerika dan negara-negara dunia kelas satu, mereka menindas atau menguasai negara dunia ketiga, termasuk Indonesia yang merupakan negara dunia ketiga. Sehingga di situ mereka membuat suatu komunitas yang disirukan dengan G20, di mana untuk melancarkan aktivitas modal sehingga tanah rakyat yang ada di Indonesia maupun yang ada di Papua, misalkan yang hari ini terjadi di desa Wadas, walaupun rakyat menolak namun tetap untuk melancarkan itu ya, sampai hari ini tetap dipusut, kemudian di Papua juga sebegian. Terima kasih. Terima kasih.